Klinik pengobatan dan apotek Elsa Dai dikali Ombu Kota Kediri ini terpaksa ditutup oleh gugus tugas pencegahan COVID-19 Kota Kediri. Penutupan ini dilakukan setelah seorang warga terkonfirmasi positif COVID-19 usai mengikuti kegiatan doa bersama di klinik ini. Setelah dilakukan pelacakan oleh tim gugus tugas, terdapat 19 orang lainnya yang terkonfirmasi positif dari klaster klinik tersebut. Sebelumnya, di klinik tersebut diadakan ibadah doa bersama yang diikuti oleh 35 orang. Melihat adanya 20 orang positif korona dari klaster persekutuan doa itu, tim gugus tugas penanganan COVID-19 Kota Kediri terus melakukan pelacakan terhadap 35 peserta ibadah di tempat itu. Untuk memutus penyebaran COVID-19, tim gugus tugas kemudian menutup klinik dan apotek tersebut selama 14 hari. Nah kemudian, seminggu setelah selesai cara itu, ada salah satu jemaat yang mengeluh sakit. Kemudian, periksa ke sebuah rumah sakit swasta, dilakukan rapid, ternyata reaktif. Kemudian disweb, dan selainnya positif. Nah, atas dasar satu kasus itu, tim tracing Dinas Kesehatan Kota Kediri melakukan tracing pelacakan, kemudian terungkaplah. Kalau ini, bersumber dari acara kumpul-kumpul atau persekutuan doa di sebuah klinik. Dan terus kami lakukan tracing, akhirnya dari tracing itu sampai hari ini sudah ada sekitar 20 orang yang terkonfirmasi positif. Warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 sebagai besar menjalani isolasi mandiri karena termasuk dalam orang tanpa gejala. Sementara itu, jumlah kasus positif COVID-19 di Kota Kediri terus mengalami peningkatan hingga saat ini 93 warga terkonfirmasi positif COVID-19. Minanto Sukajah, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur.